Apa benar dalam agama Islam ada pembagian syariat, ma'rifat, tarikat, hakikat, itu semua pak tidak ada dalilnya. Yang Rasulullah SAW bagi kepada kita hanya tiga, Islam, Iman, Ihsan. Adapun pembagian syariat, ma'rifat, tarikat, hakikat, ini adanya hanya dalam dunia sufi. Dimana dalam agama sufi, orang yang masih derajatnya rendah, masih punya kewajiban menjalankan syariat. Maka mereka disebut dengan tingkat syari, syariat. Nanti kalau sudah tinggi lagi derajatnya ma'rifat, maka sudah tidak perlu lagi syariat. Makanya tidak aneh dalam dunia sufi, seorang wali tidak perlu terikat dengan ajaran para nabi. Karena dalam dunia sufi yang ekstrim, mereka punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi dari nabi. Sampai-sampai ya, pentolan sufi yang bernama Abu'l-Bistom berkata, Maqamun nubuwati fil barzahhi fuwayqar rasuli wadunal wali. Di alam barzah itu, nabi itu di atas rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawahnya wali, nabi. Di bawah nabi siapa? Rasul. Ini jelas kesatan yang nyata. Kita alusunah punya keyakinan yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawah rasul siapa? Nabi. Di bawah nabi berapa? Dan kewajiban wali mengikuti syariat nabi. Sama mereka dibalikan. Makanya dalam dunia sufi, kalau Anda melihat di Youtube, orang agak sedeng sedeng dikit sudah dianggap mau jadi wali ini. Disebut dengan wali majidub. Jadi menurut orang sufi itu, di antara tanda mau jadi wali itu sedeng dulu. Makanya Syekhul Islam Taimiyah membuat sebuah buku yang berjudul Awliyaullah Laisu Bimajanin. Wali-wali Allah bukan orang gila. Itu sebab Imam Taimiyah menulis buku itu. Kita tahu di antara kutubnya para wali itu, yang mereka anggap sebagai tingkat derajat paling tinggi, di antara siapa? Ahmad Al-Badawi. Sayyid Badawi ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Al-Hafidh Ibn Al-Hafidh Ibn Al-Syir A'lamen Nubala. Ketika menyebutkan tentang biografinya siapa Ahmad Al-Badawi. Kata beliau tidak dikenal. Cuma waktu itu dia pernah sholat tanpa wudhu. Gara-gara itu dia dianggap ini jangan-jangan wali. Mengerikan Pak. Dan untuk sampai derajat wali dalam dunia sufi itu ada ibadah-ibadah tertentu Pak dengan menyiksa diri. Makanya akhirnya ini semua bukan dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah tasawuf ada tuntunannya dari Rasul? Tasawuf tidak ada dari Rasul. Bahkan tasawuf ini biang keladi ya. Ini biang keroknya amalan-amalan bit'ah yang tidak ada tuntunan. Zikir geleng-geleng kepala itu orang tasawuf. Zikir itu sampai bilangan seribu, sepuluh ribu, seratus ribu. Yang nanti lapasnya bisa berubah. Yang dulu saya katakan. Bacalah ilallah akhirnya jadi ilaha-ilaha atau jadi hu 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 hu. Itu dari tasawuf. Karena dia pakai target bilangannya tinggi. Makanya ajaran yang sering menambah-nambah ini. Tasawufnya sering menambah-nambah. Sehingga tasawuf itu bukan dari nabi. Bukan dari sahabat. Bukan dari ulama madhab. Tasawuf itu ajaran baru. Tidak ada tarikat, syariat, hakikat, ma'rifat. Makanya kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindik. Awalnya bid'ah. Karena nabi tidak contohkan. Di suatu yang baru dalam agama. Akhirnya zindik. Karena ketika dia sudah membagi menjadi empat golongan itu. Empat tingkatan. Nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat. Kata mereka. Sudah tidak ada beban syariat lagi. Sudah tidak wajib sholat. Tidak wajib puasa. Apa benar bagi dalam Islam? Tidak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah s.a.w. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya. Nabi puasa sampai akhir hayatnya. Sebagaimana Allah berfirman? Di akhir surah Al-Hijr. Wa'bud Rabbaka hatta ya'tiya keliyakin. Beribadah kamu kepada Allah. Sampai datangnya al-yakin. Maksudnya al-yakin, al-maut kematian. Kata Imam Shafiq rahimahullah dari Yunus bin Abdul A'la. Samiktu Shafi'a ya'kul. Kata Yunus bin Abdul A'la. Aku mendengar Imam Shafiq rahimahullah berkata. Man tasawwafa. Anna rajulan. Iza tasawwafa awwal an-nahar. Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawwaf. Maka belum datang asar kecuali dia. Nggak beres akalnya. Coba lihat orang. Dua jam. Kalau kita yang gumuk-gumuk. Gimana cara berdikir begitu? Berjam-jam begini. Loncat-loncat. Dari mana itu? Apa itu dari Islam? Mana akalnya? Kalau ente ingin ikut sunnah Nabi, ente salat malam dua jamnya. Sampai kaki bengkak. Itulah sunnah Nabi SAW. Bukan joget-joget loncat-loncat seperti itu. Menari-nari. Tasabu dengan orang-orang Nasara. Mikirnya ikhwan hati-hati. Kita berusaha terus berada di atas mandatul salaf. Jangan terpengaruh dengan bita. Jangan terpedaya dengan perkataan-perkataan mereka. Ada syubah tinggalkan jauhi. Jangan coba-coba dengar syubahat. Hati itu lemah. Al-kulub do'ifah wa syubahat khattafah. Hati itu lemah dan syubahat menyebarnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.